Kita beralih ke informasi lainnya, Ormas Nasional Demokrat mengadakan diskusi publik dengan tema Roadmap Indonesia sebagai poros maritim dunia. Presiden terpilih Joko Widodo hadir dalam acara ini untuk menjelaskan pentingnya membangun kawasan maritim yang baik untuk ke depan. Pembangunan ekonomi maritim masuk dalam agenda Presiden terpilih Joko Widodo untuk membagi perhatian kepada kawasan air yang selama ini seolah menjadi anak tiri. Indonesia dengan kekayaan lautnya dianggap sebagai peluang untuk meningkatkan ekonomi maritim yang lebih maju. Laut 70 persen, 2 per 3 dari wilayah kita, tetapi hanya memberikan kontribusi WDP-nya, hanya kurang lebih data yang ada di saya, hanya kurang lebih 2,5 persen. Inilah yang menjadi PR kita semuanya, agar kontribusi maritim kita bisa, mesinnya bisa melebihi apa yang ada di daerah. Sementara menurut Ketua Umum Nasdem, Suryapalo, tidak ada alasan bagi bangsa Indonesia melupakan kekayaan maritim. Rencana ekonomi maritim yang digagas oleh Jokowi sebagai langkah awal yang baik untuk menciptakan ketahanan tidak hanya di darat, namun juga di kawasan laut maritim tanah air. Bagaimanapun, positioning kita sebagai negara, kepulauan terbesar, luas wilayah kita, nyaman teritorial, kelautan kita yang begitu luas. Kalau ini tidak kita pahamin betapa artinya posisi yang begitu strategis, mencoba untuk melahirkan berbagai macam katakanlah sebuah gagasan yang menyangkut upaya menempatkan strategi pembangunan nasional kita di bidang kemaritiman, sayang sekali. Kita kan ingin maju, potensi yang begitu luar biasa, kita tidak daya gunakan secara optimal, saya pikir sayang. Poros maritim dalam diskusi ini juga dianggap penting dan berdampak nantinya dalam pembangunan kekuatan militer hingga manfaat industri dalam negeri yang lebih luas. Sehingga bangsa akan sadar bahwa di Indonesia tidak hanya soal tanah, namun juga soal air yang menjadikan masyarakat satu di tanah air Indonesia.